Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi ke kalian semua Gimana caranya jualan online tanpa stok barang dan juga tanpa modal gitu Terus kita tuh gak usah ribet kayak packing kemudian kayak cari barang langsung ke TKP dan lain-lain Jadi ini tuh sistemnya kayak sistem cuman jualannya itu di rumah Bisa dikerjakan di rumah gak menyita banyak waktu Dan cuman modalnya itu handphone dan juga kuota guys Nah sistemnya itu apa ya jadi sistemnya itu dropship guys Nah buat temen-temen yang pengen tau caranya nge-dropship seperti apa Boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys jadi buat temen-temen nih yang belum tau Atau buat ibu rumah tangga, buat pelajar, atau buat mahasiswa Yang pengen cari sampingan jualan online Kalian bisa banget pake metode dropship ini Karena yang pertama kalian gak usah perlu modal Terus yang kedua kalian tuh cuman kayak mempromosikan doang Jadi kalian tuh gak stok barang Jadi meminimalisir terjadinya kerugian gitu ya guys Terus yang ketiga kalian tuh bisa dapet duit ratusan ribu per minggu atau misalkan per bulan Ya kalau kencang per minggu juga bisa guys Kalau misalkan kalian sebar luas promosikan produk-produk dengan sistem dropship gitu Nah oke langsung aja ya ke videonya Jadi guys aku tuh biasanya nge-dropship Aku infoin dulu ya nge-dropshipnya itu Biasanya aku lewat Shopee, lewat Tokopedia, atau lewat Jackmall Kalian kalau yang belum tau aplikasi Jackmall mungkin bisa search aja Karena banyak banget tutorialnya di Youtube ya guys Cuman aku tuh lebih seringnya, lebih seringnya tuh di Shopee guys Karena pertama Shopee tuh memang aplikasinya lebih kayak sederhana gitu loh Buat yang awam juga kalau Shopee tuh kayaknya bakalan lebih cepet deh Kalau misalkan kita belajar mengenai pengirimannya Kemudian kayak ongkirnya, claim poacher yang gitu-gitunya Menurut aku Shopee lebih sederhana gitu Tokopedia, Tokopedia juga sama Cuman kalau Tokopedia memang itu kayak Sekarang tuh kayak ada penambahan-penambahan biaya adminnya gitu deh Jadi ada sedikit selisih gitu Tapi gak masalah sih Sebenernya kalau dalam masalah harga Hampir sama lah guys antara Shopee dan Tokopedia gitu Cuman kalau aku lebih rekomen di Shopee guys Karena pertama cari barangnya lebih enak Kemudian juga pokoknya aku lebih prefer ke Shopee ya guys Karena sama aja karena aku juga kadang Kalau misalkan di Shopee gak ada Aku biasanya cari di Tokopedia gitu Sebenernya sih sama aja gitu Terus kalau yang Jack Mall gimana kak? Jack Mall itu biasanya lebih ke grosiran gitu guys Jadi kalau Jack Mall itu biasanya memang Kita bisa beli harga grosir Tapi barangnya misalkan bisa lebih banyak gitu Kalian belinya Kalian bisa cek aja ya Karena Jack Mall juga lagi hits dan lagi booming guys Oke langsung aja ke Shopee ya Jadi aku mau kasih tutorial nih Kalau misalkan kalian nih buat para ibu rumah tangga Misalnya kalian mau jualan online Terus kalian misalkan bingung nih Mau jualan online apa sih gitu Nah kalian gak usah bingung guys Pertama Tahapan yang harus kalian lalui Kalian tuh promosiin dulu produk-produknya Kalau misalkan kalian mau cari baju Atau misalkan mau cari sendal Jadi ini bisa guys Di kolom ini kalian bisa search Misalkan Baju kemeja Nih mereka bakalan muncul seperti ini Dan kalian tinggal klik aja yang terlaris Supaya dapet produk yang terlaris gitu loh Terus kalau misalkan otak atik harga Kalian bisa otak atik disini nih ya Di panah ini Mau dari harga tertinggi Atau misalkan mau dari harga terendah Itu bisa ya Kalian tinggal otak atik aja Terus misalkan mau yang terbaru Atau misalkan yang terkait Beda-beda lah Kalian bisa otak atik ya Untuk Kriteria ini gitu Kalau misalkan sendal Kalian tinggal tulis aja guys Sendal Makanya aku kayak Banyak yang komen juga Kayak gimana sih caranya jualan online Caranya jualan online Nah caranya ya seperti ini guys Jadi caranya kalian Bisa ngambil barangnya tuh dari Shopee Nih udah aku info nih Ngambil barangnya dari mana Dari Shopee Karena kita tuh Kalau dulu kan Aku pribadi sebagai penjual online Dulu tuh sebelum Shopee booming banget gitu Sebelum aku tau marketplace gitu-gitu Aku biasanya ngambil barang Dari tanah abang loh guys Itu kan Kayak waktu Kemudian tenaga Kemudian ongkos juga ya gak sih Kayak nawar-nawar dulu Terus kayak Kita harus stok barang di rumah gitu Aku dulu pernah kayak jualan kerudung Jualan baju Itu aku stok barang loh guys Di rumahku Misalkan kayak Kita beli dulu belanja Satu kodi Misalkan dua kodi gitu Terus aku bawa ke rumah Baru aku promosiin Kayak gitu Itu kan kayak Kalau misalkan Gak keluar barangnya Kan itu kita nanggung rugi ya guys Tapi kalau sistemnya Seperti ini Ini tuh lebih enak banget guys Pertama kalian Di fasilitasi foto Jadi foto udah ada Kalian tinggal nge-share doang Kemudian yang kedua Kalian juga Gak usah ribet Kayak ambil dulu barangnya lah Ngapain dulu lah Gak usah ngeluarin tenaga Cuma tinggal otak-otak doang Gitu ya Gak sih Ini tuh bener-bener Dimudahin banget Cara dropshipnya Pertama nih Kalian kan Sebari Pokoknya misalkan Kalian mau jualan sendal nih Kalian download dulu guys Ini sendalnya Kalian download dulu Videonya Eh fotonya Sorry Fotonya kalian download Sebanyak-banyaknya Dan sebar Seluas-luasnya Di seluruh sosial media kalian Atau tawarin Ke tetangga-tetangga kalian Lewat foto Dan real feature-nya Nah untuk real feature-nya nih Misalnya nih Ini kalian bisa lihat nih Real feature-nya kayak gini loh guys Maksudnya nih Real feature itu Kayak gambar aslinya Nah kalian Kalau misalkan Kan kadang suka ada tuh Orang-orang yang rempong ya Ini Gambar aslinya kayak gimana ya Takut gak sesuai gitu Kalau misalkan barang dateng Eh ntar jelek gitu ya kan Biasanya kan Kalau belanja online gitu Ya ngasih ibu-ibu gitu kan Suka Kadang-kadang gak percaya Cuma kalau buat kita Yang udah misalnya Kalau buat aku pribadi Yang udah Kayak bukan senior ya Yang kayak udah sering banget Gitu belanja online Kemudian Aku juga udah lama banget gitu ya kan Sering ada di dunia pershopian Jadi aku udah Udah be aja gitu Kayaknya Kalau dapet barang jelek sih Hampir gak pernah ya Karena aku selalu Lihat review dulu dong Buat kalian juga Buat para pemula Itu kalian lihat review tuh Penting banget guys Karena itu menentukan Produk atau kualitas Yang bakalan kalian dapet Oke itu tipsnya Udah ya Terus udah sebar nih fotonya Bentuknya kayak gini Harganya sekian Misal Ada yang beli nih Cut Ada yang beli Oke kita proses Nah misalkan nih beli ini Produknya Ini kan harganya 18.000 Otomatis kalian up dulu dong Harganya Misalnya Jadi 25.000 deh Ongkirnya jangan lupa ya Misalnya ditagi nih Ongkirnya 10.000 aja deh Misal gitu Terus Kalian tuh jangan lupa guys Kalau di sistem Shopee kayak gini Kalian bisa dapet Lebih komisi Karena di Shopee ini Ada gratis ongkir guys Jadi tuh kalian Kalau misalkan nagih 10.000 Kalian tuh bisa dapet free Ongkirnya tuh 10.000 Cuman di event-event tertentu ya guys Misalnya ada Lagi ada program gratis RP0 Atau misalkan lagi ada event Misalkan sekarang kan bulan 9 Misalnya event 99 Event 10 10 Kayak gitu-gitu Atau misalkan di tanggal 25 Nah tanggal 25 kan itu musim-musim gajian Itu biasanya juga Ada guys Untuk Gratis ongkir Dan gratis ongkir itu Kalian bisa kalian Kalian claim pochernya Dan nanti bisa kalian jadiin untung Jadi seolah-olah mereka bayar ongkir ke kita Tapi kita kan gak bayar ongkir ini dari Shopee Dan itu bisa kita jadiin keuntungan Jadi nih up harganya Kalian gak usah tinggi-tinggi Kalau misalkan kalian dapet Untung dari ongkir Kita masukin dulu ke keranjang ya Misalnya nih nomor 20 Oke guys nih udah Nah ini udah nih masukin ke keranjang Terus yang aku bilang tadi Nih disini tuh ada ongkir guys Ongkirnya itu kita dikasih nih Dikasih pre-ongkir Poucher gratis ongkir dari Shopee Nih misalnya aku mau ngirim Ke siapa ya Misalnya aku mau ngirim ke Ini Ida nih Alamatnya masih di Jakarta Pusat Nih guys misalnya kalian tagihnya itu kan 10.000 ya Untuk ongkir Sedangkan kalian disini Dapet free ongkirnya 9.000 Dan bayarnya 4.000 guys Jadi kalian tuh Kalau nagihnya 10.000 Dapet 6.000 Lumayan kan Terus kalian tadi kan udah up harga Misalnya jadi 25.000 Itu juga kan udah lumayan dapet untung Jadi total Kalian bisa Dapet untung 10.000 Lebihan lah dari Sekali check out barang Atau sekali orang beli Dan aku kasih info juga ke kalian Untuk jualan Untuk jualan Online seperti ini Jangan Ngambil untung terlalu banyak guys Karena Yang penting kalian jalan dulu aja Maksudnya kayak Ini kan misalnya kalian permula banget nih Mau nge dropship Yang penting tuh kalian kayak Ngenalin produk dulu deh Ke orang bahwa kalian tuh penjual gitu loh Maksudnya kayak Untuk 10.000 Juga udah alhamdulillah Lagian kan Kita cuma otak atik doang Handphone dan modal kuota doang gitu ya kan 10.000 udah Lumayan Tapi kan kalo yang belinya 10 orang Kan lumayan 100.000 ya kan Pokoknya untuk awal-awal Kita cari Pelanggan-pelanggan dulu aja guys Jadi Santai-santai Tapi dapet untung gitu Oke nih udah Ongkir udah Kemudian yang paling penting Kalian bisa lihat disini Ada kirim sebagai dropshipper Jadi guys Aku infoin ke kalian Kita itu nge dropship ya Jadi nanti ketika Barang ini dateng Ke orang yang beli Itu nama toko kita guys Yang muncul Atau misalkan kalo mau kalian Pake nama sendiri Juga gak masalah Ini kebetulan Nama toko aku adalah Dapar.id Dan dibawahnya itu adalah Nomor telepon Kayak gitu Jadi nanti tuh bakalan munculnya Toko aku Dapar.id ya Untuk ke Nanti ke Pembelinya Kayak gitu Ini semuanya udah oke Kita buat pesanan Nah kayak gini Karena metode pembayaran aku Pake Shopee Pay Jadi aku harus masukin Kode pinnet Terlebih dahulu guys Jadi buat temen-temen juga nih Kalo biasanya Pake Shopee Pay Itu kalian bisa dapet Free ongkir gitu-gitu Tapi kalo misalkan Gak pake Shopee Pay Itu biasanya kalian harus Bayar ongkir guys Itu sih kelebihan Dan kekurangannya Gitu Ini kita coba ya Oke Sudah berhasil Pembayarannya Nih nanti Nih Kamu membayar Sebesar 22 ribu Jadi aku udah bayar Segitu guys Nih Nanti tuh bentuknya Kayak gini Nih barangnya Lagi dikemas Nanti barangnya Akan dikirimkan Ke Sini Ke alamat pengiriman Cuman kalo disini Sih gak muncul ya Misalnya kayaknya Nge-dropshipnya siapa Tapi kalian gak usah khawatir Nanti tuh kayak Bakalan ada Kok Apa namanya Bakalan ada Infonya Bahwa Ini tuh Pengirimannya Pengirimannya dropship Gitu Oke guys Seperti itu ya Caranya Untuk para pemula Yang mau jualan online Bisa banget nih Pake metode ini Sebenernya bukan Di aplikasi marketplace Yang tadi aku sebutin doang Banyak banget sih Sekarang tuh udah Banyak banget gak sih Yang memfasilitasi Apa ya Dropship Dropshipper gitu loh Aplikasinya banyak Oke itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 Terima kasih.